Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 4 yang dicintai Allah Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat Walaupun kalian belajar dari rumah Untuk pelajaran hari ini Kita akan belajar akhidat ahlak Untuk materi yang akan Pak Ewan sampaikan hari ini Yaitu mengenai Asma'ul Husna Masih ingatlah kalian apa artinya Asma'ul Husna? Diingat-ingat Asma'ul Husna artinya adalah Nama-nama Allah yang indah Dan Asma'ul Husna yang hari ini akan kita pelajari Yaitu mengenai As-Salam dan Al-Mu'min Namun sebelum kita pelajari lebih jauh Mengenai As-Salam dan Al-Mu'min Supaya ilmu yang kita tuntut hari ini Bermanfaat Mari kita awali bersama-sama Dengan membaca doa sebelum belajar Jika berdoa yang baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Waruzukni fahma Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih untuk selanjutnya Sekarang perhatikan materi pembelajaran Yang akan Pak Ewan sampaikan berikut ini Baiklah anak-anakku semua Hari ini kita akan pelajari Asma'ul Husna Dan Asma'ul Husna yang akan kita pelajari Yaitu As-Salam dan Al-Mu'min As-Salam dan Al-Mu'min Sekarang akan kita mulai dengan As-Salam terlebih dahulu Untuk Asma'ul Husna As-Salam Kita akan mempelajari yang pertama Maknanya Yang kedua Cara meneladani Baiklah kita mulai dari makna As-Salam itu Apa makna arti Atau arti dari As-Salam Makna atau arti dari As-Salam adalah Yang Maha Sejahtera Atau Maha Pemberi Keselamatan Siapa yang memberikan Keselamatan kepada kita Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu yang bersifat As-Salam Sekarang kita lihat Kita sebagai seorang Muslim Bagaimana cara meneladani Sifat As-Salam itu Yang pertama Cara meneladani Kita membiasakan Mengucap Dan menjawab salam Misalkan ketika Masuk rumah Masuk ruangan Kemudian memulai pertemuan Bertemu dengan saudara kita Sesama Muslim Kita biasakan Mengucap Salam Ketika Ada saudara kita Yang mengucapkan salam Maka kita wajib Untuk Menjawabnya Cara yang kedua Menjalin Ukuwah Islamiyah Apa Ukuwah Islamiyah itu Ukuwah Islamiyah adalah Persaudaraan Sesama Muslim Yang ketiga Mewujudkan Mewujudkan rasa aman Di lingkungan kita Kita sebagai Seorang Muslim Harus menciptakan Rasa aman Nyaman Tidak boleh kita Membuat onar Di lingkungan kita Kemudian Yang keempat Yaitu Menolong Orang yang Membutuhkan Menolong Orang yang Membutuhkan Misalkan Ada orang yang Merlukan pertolongan Maka Kita tolong Dengan Kemampuan kita Secara Ikhlas Itu Cara Meneladani Sifat Assalam Selanjutnya Kita Akan Lihat Sekarang Al-Mu'min Al-Mu'min Pada Pembelajaran Al-Mu'min Ini Yang akan Kita Belajari Yaitu Satu Mengenai Maknanya Yang kedua Cara Meneladaninya Baiklah Kita Lihat Yang pertama Makna Al-Mu'min Apa Makna Al-Mu'min Itu Al-Mu'min Itu Bermakna Yang Maha Menjaga Keamanan Yang Maha Menjaga Keamanan Misalkan Kita Di perjalanan Kita Selamat Kita Aman Maka Dia Menjaga Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Kita Lihat Sebagai Seorang Muslim Bagaimana Cara Meneladani Sifat Al-Mu'min Ini Mari Kita Lihat Bersama Yang Pertama Caranya Yaitu Bersikap Ramah Dan Sopan Santun Kepada Sesama Ramah Dan Sopan Santun Yang Kedua Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Artinya Lingkungan Yang Aman Tidak Bising Misalkan Ketika Kita Naik Sepeda Motor Di lingkungan Kita Maka Tidak Boleh Cepat Atau Ngebut Atau Mungkin Kena Ngebutnya Apa Namanya Di Blombong Sehingga Itu Nanti Lingkungannya Tidak Kondusif Cara Yang Ketiga Meneladani Sifat Al-Mu'min Yaitu Kita Sebagai Seorang Siswa Yaitu Menciptakan Suasana Gelas Yang Menyenangkan Tidak Membuat Teman Kita Ketakutan Itu Adalah Cara Meneladani Sifat Al-Mu'min Yang Keempat Menjadi Pribadi Yang Dapat Dipercaya Dan Menjauhi Khyianat Seseorang Yang Mengimani Sifat Al-Mu'min Maka Setiap Dia Mendapatkan Amanah Maka Dia Akan Melaksanakan Amanah Semampunya Dan Tidak Berhianat Terhadap Apa Yang Diberikannya Kemudian Yang Kelima Yaitu Mengembangkan Pikiran Yang Positif Apa Pikiran Yang Positif Itu Pikiran Yang Maju Kedepan Pikiran Yang Disitu Tidak Ada Sifat Putus Asa Selalu Berpikiran Maju Selalu Berpikiran Kedepan Itu Cara Meneladani Sifat Al-Mu'min Baiklah Anak-anak Semua Demikian Pembelajaran Akhidah Ahlak Asma'ul Husna Dan Kita Telah Belajari Mengenai Al-Mu'min Terima kasih Demikian Anak-anak Yang Bisa Pak Iwan Sampaikan Untuk Pembelajaran Asma'ul Husna Assalam Dan Al-Mu'min Dengan Pembelajaran Yang Telah Pak Iwan Sampaikan Tadi Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Selanjutnya Mari Kita Akhiri Pembelajaran Hari ini Dengan Bersama-sama Membaca Kalimat Tahmid Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatih 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 Al-Fatih